Sekolah menengah kejuruan SMK Negeri Satu Tanjung menjadi salah satu sekolah di Tabalong dengan jumlah siswa terbanyak. Sekolah ini menampung sekitar 2.000 siswa dari kelas 10 hingga kelas 12. Tahun ini saja SMK Negeri Satu Tanjung meluluskan 561 siswanya. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan perpisahan 22 April 2019 di Islamic Center Maburai. Menyikapi banyaknya lulusan SMK, pihak sekolah menginginkan para siswa yang baru menyelesaikan pendidikan untuk berwirausaha. Pasalnya selain skill pekerja, pihak sekolah juga telah memberikan siswa dengan bekal ilmu berwirausaha. Kepala SMK Negeri Satu Tanjung, Liz Sulastrini menuturkan, karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, dirinya lebih menyarankan siswa yang telah lulus sekolah untuk mencoba berwirausaha. Karena tidak hanya dapat bekerja, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kita tahu bahwa dunia usaha dan dunia industri adalah tidak setiap tahun untuk menerima lulusan dari anak-anak SMK, tetapi mereka sudah dibekali dengan mata pelajaran kebirausahaan, sehingga diharapkan bahwa siswa yang lulus itu nantinya adalah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tanpa harus menggantungkan dari dunia usaha dan dunia industri yang ada di sekeliling kita. Sejumlah siswa pun telah menetapkan tujuan mereka pasca menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Salah satunya TESA yang telah berencana bekerja di salah satu perusahaan di Tabalong. Nah kalau untuk saya, setelah lulus ini langsung berkerja karena saya sudah diterima di sekolah perusahaan yang saya ingin nanti. Saya sih kalau kuliah dulu untuk menambah ilmu lainnya. Sebagai penambah bekal, siswa tidak hanya mendapat ilmu kejuruan di sekolah, tetapi SMK Negeri Satu Tanjung telah bekerja sama dengan pihak perusahaan, industri, instansi maupun perkantoran di Tabalong untuk menerima siswanya magang, sehingga para siswa mendapat ilmu di dunia kerja sesuai kejuruan masing-masing. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.